Pemirsa Keluarga Besar Jerogede Petangan Denpasar menggelar upacara Pelebon Anak Agung Ayu Indrawati, puncak karya dilaksanakan pada Senin 20 Mei 2024. Serangkaian upacara Pelebon telah dilaksanakan sejak Selasa 14 Mei 2024 dengan prosesi melelet, munggah, tumpang, salu, tarpanasaji. Kemudian dilanjutkan pada hari Minggu 19 Mei 2024 dengan melaksanakan upacara ngaskara yang diawali Manatoyening, Ngajum, Ngaskara, dan Tarpanasaji. Pengerajak karya Anak Agung Ngurah Okemangku menjelaskan puncak karya Pelebon diawali dengan Melaspas Lembu dan Bumisuda. Almarhum meninggal di usia ke-65 tahun dengan meninggalkan dua anak yaitu Anak Agung Ayu Sita Rosyawati dan Dokter Anak Agung Ayu Dwi Adelia Yasmin, SPJP. Iwawu, hidup randa metetangi, melaspas lembu, bumisuda ring-niki ring setera. Nah, balik bos, napi wastane jagi mepelebonan. Harapan itiang ini ke, napi wastane jagi mepelebonan surah hari kawain ternyikimangnya. Nah, tadi percanaan belintiang pengendingsir, terus generasi supaya bisa melestarikan. Pernika pesannya, penika kesuk semayang titiang ring, pada sementong, sekarang sami, sana sampun, ngewilat akene sebuah karyan titiangi. Di peranda, nini wedi, titiang menubi karya, kabih ring, banjar wawidangan hubung kaja kadi niki. Mugi-mugi, raris, memari antar lantar hayu, kadi kaca paling sasa, sang sani kelayuan peniki. Mugi, moksantu suar gantu, sabunike, memari antar rahai. Melalui upacara palebon ini, pihaknya juga berharap agar apa yang dilaksanakan dan diwariskan bisa tetap dilestarikan oleh generasi penerus. Dalam kesempatan tersebut juga dilaksanakan prosesi MEPED. Prosesi ini diikuti oleh 100 orang perempuan dengan mengenakan busana adat Bali, payas tengkuluk lelunakan oleh LKP Agung. Andika Bali TV